Intro Inilah tumbuhan serai yang dalam bahasa Batak disebutkan dengan sanggih-sanggih dari daunnya, dari tampak daunnya bahwa daun serai ini mirip dengan lalang tetapi sungguhnya, kalau kita lihat dari batangnya ya ini batangnya sangat berbeda dengan lalang nah ini, disini ada banyak serai ini juga batangnya ini lagi dan serai ini biasa dipergunakan sebagai bumbu ketika memasak ikan, sayur, ataupun daging dilihat dari tampak daunnya atau sanggih-sanggih atau daun serai ini memang sangat tipis sehingga memang daun serai ini gampang layu ketika dicabut dari batangnya sangat tipis ya daunnya nah ini pohon serai ini biasa ditanam bisa di pekarangan rumah di kebun karena memang serai atau sanggih-sanggih ini boleh dikatakan sebagai kebutuhan sehari-hari dalam keluarga ketika memasak sering dipakai tapi mungkin bahwa serai atau sanggih-sanggih tidak lagi dipergunakan hanya untuk sebagai bumbu tapi juga pasti ada yang menggunakannya sebagai bahan untuk membuat parfum untuk kosmetik dan sebagainya inilah sanggih-sanggih selamat menikmati 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 selamat menikmati